Intro Yo, halo guys, balik lagi ya Di channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys Sekarang gue akan react lagi ke temen-temen udah request Taeyong ama Selgi Ini memang udah lama banget guys, sorry banget guys Akhirnya gue baru react Tapi sebelumnya kita mulai Kita intro dulu guys, ceplak Oke guys, kita dengerin nih Taeyong dari NCT Sama Selgi dari Red Velvet guys Ini gue tau nih yang satu rapper gila Yang satu Selgi ini suaranya tuh gue suka banget Oke guys, kita langsung react aja guys Tanpa bahas-bahasih, mana sih play-nya Oh ini deh, satu dua, ceplak Oke Permulaannya seru guys Dia pake plak Oh loh frekuensinya gue suka sih guys Ini lumayan padat guys Di bagian sini sih gue suka banget sih Di sini suara vokalnya juga digabung sama di belakang gitu Yang sedikit di Distort sedikit ya guys ya Oh nice, oke Uh Oh ini kayaknya udah duet Udah-udah Yunis sama si ini guys Selgi kayaknya ya Gue denger ada suara cewek soalnya guys Oh sulgi Oh Nice Itu gue juga suka tuh ada keyboard yang slow attack gitu guys ya Peok Peok Itu asik banget sih Oke ini pake Pizzicato juga ya Suara string Sub bass Ini juga sama ada yang jalan guys Cuman gue Gue ke deteksinya kok Rada susah ya disini Ada yang jalan di belakang guys Kayak pad gitu Jadi dia kan beatnya itu gak terlalu padat guys Gak ada unsur 1.16 nya Cuman tuh ada yang kayak jalan gitu guys Di mid frekuensi guys Oke Dia ngebelin pake delay ya Delay vokal Detailingnya nice banget guys Oh iya delay aja Asik Dia juga banyak pake sample-sample Ambience guys Yang jalan-jalan kayak gitu guys Menggantikan pad juga guys Iya berarti yang depan bener ya Dia udah duet sama Sulgi Ambil Eunice ya disini ya Nice Dan ini banyak beat-beat yang laid back guys Yang gak on grade Gak on tempo Jadi Seharusnya dia begini Dia rada meleset sekian-sekian milisecond guys Itu yang bikin lebih chill sih menurut gue Rada low-fi sih Nice Ini dia nih Asik Dan kalo Theon guys Gue suka sama dinamika Dia punya Bukan dinamika Velocity nya guys Gede besarnya gitu Tapi gede besar sama aja Gede kecilnya Tapi dia lebih penempatan Dia punya birama guys Desktop dimana Dinamika itu jadi berasa guys Kalo si Theon itu ngerap Sambil ngopi guys Hmm Oke Dakin beat Uh Bassnya gel-glide semua guys Ini by the way Produksi Si Theon sendiri guys Soalnya Theon kan Emang juga Production sendiri kan Ya Gak ada penjelasannya guys Gak ada penjelasannya Lanjut lagi Vokal double Triple bahkan Ini ada tipis-tipis Kayaknya selgi masukin nih guys Ada suara tinggi Oktav di atas Kayak suara cewek Soalnya guys Disini guys Nih Nih pas di Eunice disini Oktav atas Gitu tuh guys Gue gak tau Theon yang ngambil Bisa juga sih Bisa pake falset Nice Buset Itu gila sih Di belakang ada snare-snare Yang di cut gitu guys Rada marching disini Detail yang 1 per 16 nya asik sih Gila layback banget lagunya Pecahnya gue suka Dan suara Taehyung guys Kalo misalkan dia nyanyi Bukan nge-rap Dia punya karakter sendiri loh guys Oh nice Oke yunis ya Uh chord nya Manis banget Build Oke nice Itu ada yang ad-lib si Taehyung Suaranya masih laki nih Soalnya kalo yang di belakang Gue denger tuh Rada di filter gitu Di cut Dan suaranya asik banget Dia bener-bener Gak buat di nyanyolin Tapi buat ambience doang di belakang Ya di cut ya Di ambil triplet loh guys Bener sih gue Feeling gue nih Rada nge-shuffle Cuman temponya Tempo lambat nih guys Nih triplet disini Sikat Nge-shuffle Nge-shuffle Gue suka emang tuh Rada nge-shuffle Rada nge-shuffle Gitu Fillin Plong 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 Feedbacknya panjang ya Suara Suara Selu aja Dikasih feedback Banyak tuh Delay tuh guys Terus Sampai habis Cuman di fade out Di automation Wow Oke disini Wow Oke di pitch down ya Tapi guys Kalau disini guys Ini banyak unsur-unsur Yang namanya Plug scene guys ya Jadi banyak Kestaka tuh dipake Bellnya yang plug Terus ada suara keyboardnya Juga yang attacknya Itu langsung mati guys ya Klung 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 bunyi gitu Jadi gue suka sih Nuansa 1 per 8 nya berasa 1 per 16 nya itu dibantu Sner yang marching Tadi di bagian draft guys Terus penggunaan efeknya Gue suka sama Taeyong nih guys Kalau untuk produksi Ini kayaknya Gue asumsi produksinya Taeyong guys ya Tapi yang pasti produksinya Gue suka tuh Banyak ambience yang terlibat sini Bass line nya Dia udah Kayaknya udah terprogram Dari lagu NCT guys Dimasukin kesini guys Jadi sama Taeyong tuh The best banget Seulgi juga suaranya Apik banget Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys Pau seman Cepelok Jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys